Intro Selanjutnya Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memanfaatkan tanah hasil perluasan secara transparan dan mengutamakan kepentingan publik diantaranya pembangunan tempat bermain anak dan pembangunan museum internasional sejarah Rasulullah SAW dan peradaban Islam di kawasan Ancol tersebut groundbreaking museum itu telah dilakukan pada bulan Februari 2020 yang lalu Selain itu perluasan kawasan Ancol sebagai lokasi yang menampung hasil pengerukan sungai juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang kerap pada setiap tahunnya terdampak banjir karena turut membantu wilayah mereka agar tidak kembali terkena banjir pada saat musim hujan ini juga bagian dari pengembangan MRT yang akan sampai ke Ancol jadi tanah hasil pengerukan MRT itu akan dibawa ke Ancol Timur juga baik yang sudah maupun yang akan datang yang segera akan dikerjakan proyek MRT ini penetapan lokasi tersebut juga berpegang pada PKS antara Pemprov DKI Jakarta dan PT Pembangunan Jaya Ancol untuk perluasan lahan Ancol Timur seluas 120 hektare yaitu pada tahun 2009 hadirin yang saya hormati selain itu perluasan lokasi Ancol dipilih karena dinilai sebagai lokasi yang tidak bersinggungan dengan kepentingan nelayan untuk memastikan pembuangan lumpur hasil pengerukan sungai ke Ancol ini tidak memberikan dampak lingkungan yang lebih jauh kami minta PT Pembangunan Jaya Ancol untuk melakukan kajian teknis misalnya kajian penanggulangan dampak banjir kemudian kajian pemanasan global kajian perencanaan pengambilan material perluasan kawasan kajian pelaksanaan infrastruktur atau prasarana dasar kemudian kita minta juga analisa mengenai dampak lingkungan terima kasih Terima kasih.